Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, turut mengomentari ditundanya laga Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurut pria yang biasa di Sapa Iwan Bule ini, Timnas Indonesia tetap mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh AFC. Namun demikian, untuk kegiatan internal seperti Liga maupun TC Timnas, tetap berjalan seperti sebelumnya karena belum ada instruksi dari Kemanpora untuk menghentikan ataupun melunda jadwal Liga. Untuk ditunda, sehingga tim senior kita yang melawan beberapa yang belum ditunda seperti Arab, Vietnam, dan Thailand itu jelas sebenarnya sampai Oktober. Kita mengacu. Untuk internal, seperti Liga, kita tunggu pemerintah. Karena sampai sekarang kami sudah bersurat ke Kemanpora bagaimana kami minta informasi arahan berkaitan dengan masalah Corona. Jadi belum ada perhimpuan atau arahan pada kami berkaitan dengan internalnya. Rencananya pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand pada 26 Maret diubah jadwalnya menjadi 8 Oktober. Timnas kontra Uni Emirat Arab pada 31 Maret diadihkan ke 13 Oktober. Serta yang terakhir, Laga Tandang versus Vietnam pada 4 Juni dialihkan ke tanggal 12 November 2020. Nandang Astika, Gianyar, Bali. Terima kasih. Terima kasih.